Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak membagikan resep sehat UMKM pada peserta Seminar Resep Sehat Finansial UMKM yang diadakan OCBC NISP di Ciputra World, Surabaya pada Jumat 21 Januari. Emil mengungkapkan permasalahan finansial pada skala UMKM biasanya terletak pada manajemen keuangan yang masih tercampur dengan keuangan rumah tangga, sehingga dibutuhkan kolaborasi banyak pihak untuk mengedukasi pelaku UMKM untuk mengelola finansial sehingga bisa mengembangkan usahanya. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh Rekan Jurnalis Surya, Sulfi Sofiana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Sulfi. Halo, Rekan Mei. Ya, Sulfi, bisa dijelaskan seperti apa seminar yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur ini? Ya, Seminar Resep Sehat Finansial UMKM yang diadakan OCBC NISP ini diadakan di Ciputra World, Surabaya. Ya, sekitar ratusan UMKM Surabaya hadir untuk mengikuti seminar ini. Mereka diedukasi tentang bagaimana mengatur finansial mereka agar bisa mengembangkan usahanya. Demikian, Mei. Ya, kemudian apa dorongan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur sendiri untuk UMKM di Kilo Timur? Ya, Wakil Gubernur Jawa Timur ini menyoroti perspektif dari para UMKM agar lebih mengembangkan produknya dulu dan mencari pasar yang sesuai, sehingga ke depannya tidak akan sulit mencari pasar sendiri dengan ciri khasnya. Kemudian, dengan dorongan perbankan pastinya, dan juga masyarakat sekitar, diharapkan akan ada pengembangan modal yang kemudian juga didorong dengan adanya. Saat ini ada Financial Fitness Gym yang diresmikan oleh OCBC NISP di Ciputra World. Diharapkan juga dalam media ini, edukasi ini, secara berkelanjutan UMKM bisa terus-menerus mendapat dorongan dan edukasi terkait bagaimana mengatur finansialnya sehingga terus berkembang UMKM-nya. Karena UMKM ini menjadi salah satu pendorong perekonomian di Jawa Timur. Demikian. Baik, terima kasih Sulvi Sofian atas laporan Anda dan Tribuner. Selertawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Wakil Gubernur Jawa Timur. Berikut tayangan yang untuk Anda. Toko, istilahnya toko itu bisa fisik ataupun toko digital. Yang lain kebanyakan punya produk, punya produk sendiri. Kalau jenengan punya produk sendiri, masuknya di yang warna ungu, industri. Artinya, kesempatan rejek ini tidak dikuasai sendiri, karena banyak yang terasakan. Nah, oleh karena itu, UMKM ini penting sekali sebagai tulang punggung perekonomian di Jawa Timur. Jadi, ini bersama-sama jadi raksasa. Bersama-sama, ya. Kolektif. Lanjut. Kalau kita bicara mengenai ekonomi Jawa Timur, yang terbesar nomor satu adalah industri. Mau besar, mau kecil, asal jenis dengan Bilih Barat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.